klik tombol subscribe merah dan nyalakan loncengnya lalu kita akan mulai video ini Halo teman-teman semua, balik lagi ya di channel ini nah pada vlog kali ini, saya dan kawan-kawan komunitas berkuda main bareng di perkebunan karet ya, milik salah satu warga yang ada disini eits, ini di Lampung ya, yang katanya padahal Lampung itu terkenal dengan gajahnya tapi kebanyakan orang yang tinggal di Lampung, banyak yang belum bisa lihat gajah secara langsung eh, tapi kok ini malah video tentang kuda ya, harusnya kan tentang nunggang gajah gitu gak apa-apa dah, yang penting asik nah, kalau kalian bisa ngerasain ya, dari wajah kuda-kuda itu mereka kelihatan bahagia saat diajak main di hutan seperti ini, hutan yang menurut mereka sebagai rumah mereka kalian lihat deh, yang biasanya orang-orang itu nge-tracknya pakai motor cross eh, tapi kita beda ya, ini tanjakan setinggi ini, kami coba lewati di atas panah kuda jadi, kalau jatuh ya pasti kebawah, kebawah ya jadi cerita sedikit nih, pengalaman saya ketika jatuh dari kuda dan itu sangat mengerikan nih, tapi gak jadi kapok lah karena berkuda itu merupakan olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah jadi, selain kita berkuda menyiapkan badan, harus ditambahkan oleh pahala apabila kita niatkan itu untuk mengikuti sunnah rasul jadi, waktu lagi nih, buat kalian yang belum pernah mencoba naik kuda atau buat bahkan melihatnya kejuangan, ayolah coba terima kasih, kalian gak penasaran sih, wah gua benar-benar khusus yang keren satu ini oh iya, teman-teman, yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan lupa nyalakan loncengnya ya coba di sekalian dan mereka terkesan gagah dan benar dengan kuda-kuda yang tinggi dan keren nah, setelah tadi, kita mencoba naiki bukit ini dan saatnya untuk turun turun dengan segala tantangan yang ada jarang hal ini bisa dilakukan apabila kita jarang untuk berlatih pengen sih, rasanya punya kuda sendiri jadi, bisa berlatih sepanjang saja dan, mana-mana bisa membawa kuda gitu kan ya, tapi mau gimana ya harga kudanya saja, kuda mahal yang paling murah saja, itu 40 juta itu pun masih kuda yang biasanya sih ya, istilahnya speknya lebih spek tapi, saya tetap harus bermimpi suatu saat nanti, saya harus beli kuda lagi dan lagi bisa kalian perhatikan bagaimana bahagianya mereka saat menyusuri aliran air tersebut dan, apalagi kalian bayangkan yang berada di atas kuda itu adalah kalian, wah pasti seru banget ya tapi, ya lagi dan lagi itu masih menjadi angan-angan semata karena, kapan bisa punya kuda ya bisa bersahabat dengan kuda bisa bermain dengan kuda dan, bisa mendapatkan pahala ketika kita menemuinya oh iya teman-teman di kebun karet ini juga banyak orang-orang yang bermain kesini ya, hanya untuk sekedar berfoto-foto bersama teman atau, ya bersama pasangannya masing-masing karena memang tempat ini sangat sejuk dan indah cocok untuk kita jadikan yang sehari-harinya selalu tinggal di kota yang sempit dan selalu di tengah keramaian yang kadang pasti selalu membuat kita suntuk dan tenat saya kemenet banget nih pokoknya tempat ini untuk kalian main ya, daripada kalian main ke mall kan habis banyak uang dan kalau menurut saya sih mending ke tempat-tempat yang alam ya udah murah dan bener-bener merefresh otak kita yang sedang penat ataupun pusing dengan segala urusan yang kita hadapi nah ini pokoknya saya mengedalkan lagu untuk kalian untuk menonton sisa-sisa dari kegiatan berkuda ini ya please enjoy this video okei okei haa 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 hello hello haa Aduh, Ryo tadi di sana ya? Ryo. Udah belum masuk? Ayo ke sana. Nah. Bapak. 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 Terima kasih telah menonton!